Pemerintah mengungkapkan setidaknya 38 daerah mampu menekan penambahan kasus dan angka kematian terkait COVID-19. Sebanyak 38 daerah ini berhasil keluar dari zona kuning dan menjadi zona hijau. Ketua Timpakar Gugus Tugas Wiku Adhisa Smito menyatakan, bagian terpenting adalah ternyata daerah-daerah di Indonesia mampu meredam COVID-19 menjadi zona hijau, yang dulunya mereka masih zona kuning, dan Wiku mengapresiasi seluruh kepala daerah di 38 daerah ini. Menurutnya, ini adalah pencapaian yang sangat baik. Bagian yang penting adalah ternyata daerah-daerah tertentu di Indonesia mampu meredam COVID-19 ini menjadi zona hijau, yang dulunya mereka masih zona kuning. 38 daerah ini, terutama di Provinsi Aceh, ada 5 daerah, Aceh Barat Daya, Pidi, Simulwe, Gayulwes, Bener Meriah, di Sumatera Utara ada Tobasa Musir, Labuan Batu, kemudian di Provinsi Sumatera Barat ada Kota Padang Panjang, Pariaman, dan Solok, di Riau ada Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Kota Dumai, Kampar, di Jambi ada Bungo Tebo, di Bengkulu ada Muko-Muko, Seluma, di Lampung ada Tulang Bawang, Pring Sewu, Tulang Bawang Barat, di Kepulauan Rio ada Karimun, Provinsi Jawa Tengah ada Wonogiri dan Pekalongan, di DKI Jakarta ada Kepulauan Seribu, NTB ada Kota Bima, Provinsi Sulawesi Tenggara ada Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tengah ada Banggai Kepulauan, Sulawesi Selatan ada Kota Palopo, di Sulawesi Barat ada Mamuju Utara dan Majene, di Provinsi Maluku ada Pulau Talibu, di Provinsi Maluku Utara ada Buru Selatan, di Provinsi Papua ada Mambromo Tengah, Provinsi Papua Barat ada Teluk, Wondama dan Manukwari Selatan. Wiku menambahkan, ini adalah prestasi yang luar biasa, serta keberhasilan ASN pimpinan daerah yang bisa mengamankan dan bisa menekan kasus-kasus baru, dan bahkan tidak ada yang meninggal. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Nusantara TV melaporkan.